Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian, juda gemini Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 19 Desember sampai dengan 25 Desember 2022. Reading kali ini akan difokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, gemini sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 3 koin Terus Page of Swords King of Wands Empat Tongkat The Word Delapan Tongkat Sembilan Pedang Dan The Sun Dan tema utamamu minggu ini kartunya Wheel of Fortune Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu 3 pedang Tree of Swords yang melambangkan yang melambangkan yang melambangkan perasaan kecewa dan frustasi Jadi ceritanya gemini sepertinya minggu ini ada beberapa dari kalian yang lagi frustasi banget loh dalam hubungan cinta Mungkin kekecewaan tersebut sudah kamu alami akhir-akhir nih dan masih berlanjut energinya ke dalam minggu ini teman-teman Jadi usahakan lebih hati-hati dan bersabar ya Misalnya mungkin ada yang lagi merasa frustasi ketika ingin mengejar seseorang ketika ingin pedikati dengan orang tersebut bagian lain mungkin lagi frustasi ketika ingin berhadapan dengan pasanganmu sendiri mungkin tiba-tiba ada suatu hal yang dia katakan ataupun yang dia lakukan untuk minggu ini yang membuat dirimu itu nggak terima gitu ya yang membuat dirimu itu agak sedikit jengkel dan frustasi jadinya terutama yang sedang couple jadi usahakan hati-hati dan bersabar lagi gemini ya dan lihat di bawahnya ada kartu 3 tongkat yang melambangkan proses penantian jadi jelas sekali ya minggu ini memang kan itu lagi menunggu sebuah kepastian ataupun kejelasan cinta dari seseorang dan semuanya itu nantinya akan membuat dirimu sangat frustasi jadinya dengan kombinasi kedua kartu ini ya jadi hati-hati oke terus di bawahnya ada kartu 8 pedang dan 7 sawan jadi ceritanya akhir-akhir nih beberapa dari kalian mungkin lagi galau banget nih gemini 7 sawan lagi galau lagi bingung ketika ingin mengambil tindakan dan keputusan dikarenakan apa dikarenakan faktor ketidakjelasan dalam hubungan cinta ya dan semuanya itu telah membuat dirimu itu kurang percaya diri jadinya 8 pedang kurang pede ketika ingin mengejar target dan tujuanmu masing-masing ya ini sudah kamu alami gemini akhir-akhir nih oke jadi intinya sekali lagi dengan kartu 3 pedang aku lihat minggu ini memang ada yang lagi jengkel ataupun frustasi ketika berhadapan dengan orang yang kamu cintai selama ini ya oke dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya wheel of fortune yang melambangkan sebuah roda perubahan ya jadi secara umum bisa dikatakan minggu ini sebagian besar dari kalian mungkin lagi mencoba memutar roda perubahan ya lagi ingin menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik tentunya perubahan dalam hubungan cinta ya ini berlaku untuk single dan couple cukup menarik energinya jadi misalnya apa misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika berkomunikasi dengan seseorang ya mengubah caramu ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai mengubah caramu ketika ingin mengutarakan isi hatimu dan lain-lain jadi intinya memang tentu siap berubah gemini untuk minggu ini ada suatu hal yang sengaja kamu ubah sendiri untuk memperbaiki hubungan tersebut ke arah yang lebih baik tentunya ya oke sekarang kita lanjut jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu oke kita mulai dari awal minggu ya yang pertama ada kartu 3 coin page of swords the word dan 8 tongkat jadi ceritanya di awal minggu beberapa dari kalian mungkin lagi mencari sebuah informasi penting nih page of swords jadi mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu ketahui mengenai orang yang kamu sukai selama ini mungkin kalian itu lagi mencari tahu ya mungkin lagi mencari tahu keberadaan seorang mantan misalnya lagi mencari kejelasan mengenai pasanganmu lagi mencari informasi mengenai orang yang kamu sukai selama ini ya disini ada kartu 3 coin jadi mungkin di awal minggu kalian itu lebih fokus untuk membangun kedekatan bersama dengan seseorang jadi ada usaha untuk membangun kembali hubungan tersebut gemini di awal minggu sesuai dengan tema utamamu kartunya wheel of fortune jadi artinya memang di awal minggu kartu siap untuk berubah memperbaiki hubungan tersebut membawa hubungan tersebut ke arah yang lebih baik ya tentunya oke terus di bawahnya ada kartu the word dan 8 tongkat jadi ceritanya di awal minggu ada juga yang lagi sibuk untuk berbicara berkomunikasi dengan seseorang nih 8 tongkat kartu ini melambatkan bentuk komunikasi jadi kan tuh siap untuk berbicara berkomunikasi dengan orang tersebut untuk apa untuk merampungkan menyelesaikan masalah cinta yang mungkin terjadi selama ini ya jadi bagi kamu yang lagi punya masalah akhir-akhir nih tenang saja di awal minggu sepertinya kan tuh lagi siap untuk menyelesaikan masalah cinta tersebut dengan cara apa dengan cara berkomunikasi tentunya ya 8 tongkat oke sekarang kita lihat energimu di akhir minggu ada kartu king of wands 4 tongkat 9 pedang dan desan jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan elemen api ya aries leo dan sagittarius oke jadi ceritanya di akhir minggu memang ada semangat tinggi nih gemini semangat tinggi ya jadi semangatmu itu tiba-tiba pulih kembali semangat tinggi untuk membangun landasan fondasi cinta yang lebih kokoh bersama dengan seseorang 4 tongkat jadi ada usaha untuk membangun kedekatan misalnya ya lagi membangun hubungannya lebih stabil lebih harmonis bersama dengan pasanganmu masing-masing ya akan tetapi lihat di bawahnya ada kartu 9 pedang nih 9 pedang dan desan jadi artinya di akhir minggu ada juga yang lagi terlalu overthinking disini 9 pedang mungkin lagi khawatir sekali mengenai kelanjutan hubungan dengan seseorang bagian lain mungkin lagi khawatir khawatir ketika ingin mendapatkan kejelasan dari seseorang desan ini jadi mungkin kalian itu lagi butuh kejelasan dari dia nih di akhir minggu gemini desan jadi kalian itu lagi mengorek informasi lagi butuh kejelasan dan kepastian dari seseorang di akhir minggu dan semuanya itu akan membuat dirimu kepikiran terus jadinya 9 pedang jadi hati-hati ya usahakan lebih sabar lagi walaupun memang ada semangat tinggi tadi king of wands semangat tinggi untuk mempersatukan hubungan semangat tinggi untuk menjaga hubungan yang lebih stabil bersama dengan seseorang dan ingat tema utamamu kartunya wheel of fortune jadi artinya di akhir minggu memang ada usaha untuk memperbaiki semuanya membawa hubungan tersebut ke arah yang lebih baik dengan cara rata dengan cara melakukan perubahan ya jadi memang secara umum minggu ini bisa dikatakan kan itu siap berubah gemini ya mungkin ada suatu hal yang sengaja akan sengaja akan kamu ubah sendiri untuk memperbaiki hubungan tersebut ya mengubah caramu ya ketika berbicara dengan pasangan memperbaiki kebiasaanmu misalnya ya mengubah taktik rencanamu untuk mendekati orang tersebut akan tetapi ingat tadi sini ada kartu tiga pedang loh jadi mungkin untuk minggu ini ada yang lagi merasa jengkel dan frustasi terhadap seseorang tiga pedang ya terutama di akhir minggu nanti sembilan pedang ini mungkin kalian itu lagi frustasi ketika ingin menantikan sebuah kejelasan dari seseorang desan di akhir minggu jadi bagi kamu yang lagi butuh kejelasan haram bersabar ya gunakan waktu untuk memikirkan semuanya cari solusi ataupun jalan terbaik terhadap permasalahan tersebut sementara di awal minggu tentu lebih fokus untuk membangun tadi tiga koin ya mungkin ada yang sedang mencari informasi mengenai seseorang di awal minggu informasi mengenai pasanganmu tentunya ya jadi apapun itu usahakan untuk selalu berpikiran positif dan tetap semangat ya oke teman-teman kasih itu dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye terima kasih terima kasih